Kawan berjumpa kembali dengan Indocinco Channel Kali ini kita akan membahas tentang Cara yang tepat menjemur daun cinco hitam atau janggilan Kualitas daun cinco hitam dipengaruhi oleh beberapa hal Di antaranya adalah usia pemaninan, cara panen Dan yang tak kalah penting adalah proses penjemuran atau drying Kalau penjemuran tidak tepat, maka akan sangat mempengaruhi sari pati atau kandungan janggilan itu sendiri Oleh karena itu, proses penjemuran harus benar-benar diperhatikan Sebab merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan terhadap kualitas kandungan daun cinco hitam Simak terus video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe Baik kawan, ini adalah janggilan atau daun cinco hitam Yang masih segar dan baru habis dipanen Maka langkah selanjutnya atau proses selanjutnya adalah dijemur atau drying Bagaimana cara menjemurnya? Satu, cinco hitam yang masih segar dan datang dari ladang Segera lakukan penjemuran Pakai alas setiap kali menjemur Dan dibuka atau dijajar menghadap ke arah matahari Lakukan ini dengan cermat Agar benar-benar tidak menumpuk dan dilakukan penjarangan Dibuka batang-batang daun janggilannya secara teratur Kemudian diarahkan ke matahari Dan setelah itu kita tunggu beberapa waktu atau beberapa jam menjadi layu Jadi lakukan proses penjemuran seperti ini Dijajar Dilakukan penjarangan Biar tidak menumpuk Dan sinar matahari bisa mengenai batang dan daun janggilan secara merata Seperti ini terlihat ya Nah setelah beberapa jam ya sekitar 2-3 jam Maka sudah kelihatan layu Nah setelah seperti ini layu maka dibalik Batangnya dibalik Dibuka lagi Dibalik Dibuka lagi Dan di saat seperti ini Juga sambil dilakukan sortir ringan Artinya penyortir rumput-rumputan Nah seperti ini Setelah batang atau daun sudah mulai layu dan mulai agak coklat-coklat muda seperti ini Maka daun cincu hitam ini segera diangkat Ya diangkat Diangkat Dan Disimpan di dalam ruangan dulu Setelah itu besok pagi Diulangi lagi Dijemur untuk yang kedua kalinya Jadi pada dasarnya Menjemur daun cincu hitam itu tidak boleh sepanjang hari Ya Mengapa tidak boleh dijemur sepanjang hari Karena Agar tidak keberangas Apa itu keberangas Keberangas itu Daun cincu hitam yang terlalu cepat kering Nah ketika terlalu cepat kering Misal dalam satu hari Terik matahari dengan Kuasa yang serah Ya panasnya terlalu tinggi Maka akan Kering Saat itu maka warna tidak bisa hitam Dan kualitas jelinya hilang Atau sangat rendah Oleh karena itu Harus Perlahan Bertahap Setengah hari diangkat Nah ini Seperti ini penampakan Daun cincu hitam yang sudah dua kali dijemur Daun jenggelan atau cincu hitam Yang dua kali dijemur Jemur pertama itu setengah hari Jadi tidak boleh sepanjang hari Kemudian jemur kedua juga setengah hari Nah setelah dijemur dua kali Penampakan daun sudah seperti ini Coklat muda Masih coklat muda Nanti Akan Di fermentasi Jadi daun yang masih Setengah kering seperti ini Perlu dilakukan fermentasi Agar Hasilnya maksimal Nanti bisa Hitam dan jelinya Bagus Cara fermentasinya nanti akan Ditutup pakai Plastik terpal Sekitar Dua sampai tiga malam Jadi tidak boleh langsung Dijemur lagi Ditunggu dulu Dua sampai tiga malam Setelah Dua sampai tiga malam Maka dilakukan penjemuran kembali Sehingga Sudah cukup fermentasinya Ini Harus seperti itu ya Perlakuannya Jadi daun cincu hitam Atau jenggelan itu berbeda dengan Daun-daun lainnya Kenapa? Karena Daun ini mengandung Saripati atau jelly Agar jelly bisa maksimal Harus melalui proses fermentasi Nanti akan kita lihat juga Proses fermentasi yang daun Batangan seperti ini Baik Nah kawan Tahap selanjutnya Setelah dua kali di jemur Yaitu Persiapan untuk fermentasi Seperti ini ya Diatur Disusun di tempat yang Tertutup Atau di ruangan Ini adalah persiapan untuk Fermentasi Tujuannya agar Ada perubahan proses dari Ya di jauh daun Menuju jelly yang bagus Demikian Kita lanjutkan nanti Di proses fermentasi Mohon dukung terus channel ini Dengan like Share Dan subscribe Terima kasih Altyazı M.K. Terima kasih.